. Reskrim Polsek Serbalawan berhasil menangkap pelaku narkoba di Bahung Huluan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, MSTV melaporkan. Reskrim Polsek Serbalawan melakukan penangkapan terhadap pelaku narkoba diduga jenis sabu-sabu. Pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kapolres Simalungun, AKB Pecoki Sentosa meliala SIK SHMH saat dikonfirmasi melalui Kapolsek Serbalawan AKP Syamsul Bahri Dali Munte SHMH. Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024, sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, membenarkan penangkapan tersebut. Dan menerangkan, bahwa penangkapan dilakukan di dalam rumah TSKAS di Huta Bahung Huluan Lorong 1, Nagori Bahung Huluan Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Diduga tersangka AS alias Marwok, 35 tahun, warga Huta Bahung Huluan Lorong 1, Nagori Bahung Huluan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024, sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat, mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba diduga jenis sabu di Nagori Bahung Huluan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Atas informasi tersebut, unit reskrim Polsek Serbalawan yang dipimpin oleh kanit reskrim Polsek Serbalawan, dan anggota langsung melakukan penyelidikan tentang informasi transaksi narkoba diduga jenis sabu. Sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat, melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama AS alias Marwok, yang diduga sebagai pelaku transaksi narkoba diduga sabu dan diamankan di dalam rumah pelaku, dan dari tangan kanan pelaku ditemukan narkoba diduga jenis sabu sebanyak 7 paket. Setelah diwawancarai AS alias Marwok mengakui perbuatannya, dan sering melakukan penjualan dan barang diduga sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal, dan selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Polsek Serbalawan guna pemeriksaan lebih lanjut, dan selanjutnya diserahkan sat narkoba Polres Simalungun, bersama barang bukti 7 bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 unit handphone merek Realme warna biru. Ada pun petugas yang melaksanakan penangkapan Ibda Demarbun, Aibtu Irwansah, Aibda Andi Siregar dan Brigadir Wayan Masrian, dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, MSTV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!